selamat menikmati dan ada pertemuan dengan Kemenvan RB dan 6 tuntutan akan dilayangkan dan ada informasi yang telah kami dapatkan dari hasil rafat koordinasi bersama pemerintah daerah dan juga Vanitya Seleksi Nasional kemarin terkait dengan pengadaan CASN tahun 2023 di mana tetap ya guru PS1 ini menjadi prioritas paling utama nah ini salah satu file yang kemarin dipaparkan oleh Ibu VLT Dirjen GTK Kemendik Budistek di Bunduk Seriani dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K nah sebagaimana yang dijelaskan di video kami sebelumnya bahwasannya Menfan RB, Menik Budistek, dan Menteri Kesehatan dalam merafat koordinasi bersama pemerintah daerah seluruh Indonesia di hari kemarin ya di Jakarta ini telah dipeparkan beberapa hasil yang disepakati diantaranya adalah guru yang sudah lulus passing grade atau V1 yang nantinya akan lebih dipriotaskan di seleksi berikutnya dan ini skema ataupun juga data yang kami dapatkan dalam peparan kemarin bersama VLT Dirigen GTK Kemendik Budistek Ibu Nuk Sriyani bahwasannya seleksi penempatan guru yang sudah lulus PG atau pelamar priota 1 terdapat sebanyak 193.954 guru lulus PG atau pelamar P1 nah dari jumlah tersebut ada 127.621 sedang menunggu pengangkatan artinya 127.000 ini 100% akan diangkat di Pet 3K tahun 2022 ini Alhamdulillah ya hampir 70% nya 127.621 adalah guru honorer P1 yang mendapat notifikasi penempatan dalam portal SSCSN di hari kemarin namun sampai sekarang belum diperlihatkan juga atau dipublikasikan penempatannya di sekolah atau intansinya ya namun ini dipastikan ini akan diangkat di Pet 3K tahun 2022 ini nah 65.954 ini akan ditutaskan di tahun 2023 nah jadi teman-teman P1 yang melihat video ini yang belum mendapatkan penempatan ataupun formasi ini pasti ya akan lebih diprotaskan kembali di Pet 3K tahun 2022-2023 dan janji dari Vansalas itu akan ditutaskan semuanya sehingga nanti P1 di tahun 2023 diangkat semua menjadi SMP 3K nah dari 65.954 ini terdapat 46.941 terdapat kebutuhan nah ini artinya 46.000 ini bisa diangkat ya kebutuhannya ada misalkan di sekolah induknya ada kebutuhan di pemerintah daerahnya namun ini ya 46.941 ini diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya nah jadi 46.941 ini ini sudah terdapat kebutuhan ataupun formasinya tinggal pemerintah daerah harus siap ya untuk mengajukan formasi di Pet 3K tahun 2023 nanti nah yang menjadi masalah ada 19.013 orang tidak terdapat kebutuhan nah 19.013 ini adalah misalkan guru bahasa Inggris itu guru PKWU ya misalkan guru bahasa Inggris mengajar di dalam guru kelas nah mudah-mudahan ada kebijakan baru ya terkait dengan 19.013 ini misalkan guru bahasa Inggris itu bisa diliniarkan ke dalam guru kelas yang nantinya 19.013 ini akan terdapat kebutuhan sama ya namun penelitian seleksi nasional itu akan menuntaskan ya menjanjikan P1 akan diuntaskan di tahun 2023 tapi dengan syarat ya pemerintah daerah harus menyediakan formasinya itu ya nah disini ada 379 orang yang tidak bisa diangkat karena yang pertama meninggal itu ada 61 orang mengundurkan diri ada 158 orang dan yang lain-lainnya itu ada 160 orang yang totalnya 379 orang ini tidak bisa diangkat ataupun hangus ya P1-nya karena berbagai beberapa alasan seperti itu nah ini salah satu data yang kami dapatkan dalam hasil grafad koordinasi pengadaan CSN tahun 2023 bersama pemerintah daerah pemerintah pusat dan juga pemerintah pusat dan juga pemerintah pusat dan juga pemerintah selanjutnya nah diantara kebutuhan 2023 kebutuhan guru dan tenaga kependidikan nah ini salah satu rincian ataupun data yang disampaikan pada grafad koordinasi kemarin dimana untuk kebutuhan tahun 2022 itu mencapai 781.840 orang namun pemerintah daerah hanya mengusulkan 319.029 saja formasi nah ini ya tidak maksimal yang terdapat P1 sebanyak 127.621 P2-P3 124.749 prioritas umum atau pelamar umum itu ada 66.659 potensi formasi 2022 yang tidak terserap artinya ini tidak ada pelamarnya itu ada 47.625 sangat banyak ya teman-teman 47.625 nah ini bisa diartikan tidak ada pelamarnya ataupun juga tidak terserap nah nah ini jumlah pelamar ya teman-teman kalau kita lihat dari total 319.029 itu total pelamar P3K tahun 2022 ini mencapai 381.908 ya kalau kita lihat disini untuk P1 saja untuk P1 itu mungkin pelamarnya sama ya karena ini datangnya sudah dikunci dan untuk P2 dan juga untuk P3 nah 193.936 orang pelamar yang akan ataupun juga nantinya tidak akan diangkat ini ada 41.256 orang nah 41.256 orang ini P2 dan juga P3 yang nantinya itu tidak bisa diangkat ya karena formasi hanya 124.749 nah seperti ini ya teman-teman nah sisa kebutuhan formasi tahun 2022 dan potensi formasi 2022 yang tidak terserap itu mencapai 510.440 ya guru ASN pengsiun di tahun 2024 mencapai 69.762 kebutuhan tenaga pendidikan di 174 instansi nah alhamdulillah ya ini sudah dipetakan dan sudah dihitung kebutuhan tenaga kependidikan semoga saja di tahun 2023 nanti ada formasi untuk tenaga kependidikan itu mencapai 82.717 orang ala hasil total kebutuhan ASN di P3 ke tahun 2023 itu mencapai 662.919 orang nah mudah-mudahan pemerintah daerah dalam hal ini mengejukan formasi maksimal mungkin ya nantinya bisa tercapai 662.919 orang ini yang diantaranya itu bisa mencapai pelamar sebanyak 381.905 orang potensi yang tidak terserap itu mencapai 47.625 orang ini yang 47.000 ini di P3 ke tahun 2022 ini tidak bisa untuk diangkat ya nanti akan di proteskan di P3K tahun 2023 nanti nah mungkin data ini adalah data awal ya untuk kebutuhan ASN di P3K tahun 2023 nanti khususnya untuk guru ya teman-teman untuk guru ini minimal karena kalau kita lihat sebanyak 662.000 ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sekarang yang hanya 781.000 namun berkali-kali ya formasi pemerintah daerah itu tidak maksimal nah dalam hal itu Kementerian Pudristek Nadi Makarim mengejukan tiga usulan bahwasannya yang pertama itu nah ini ya jika dalam bulan Februari hingga bulan Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K tersebut artinya nanti pemerintah pusat mempunyai hak prerogatif untuk menambah jumlah formasi nah itu yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru honorer semuanya ya karena formasi tidak bergantung kepada pemerintah daerah saja maka di itu pemerintah pusat harus bisa mengambil alih formasi atau pemetaan kebutuhan sehingga nantinya angka-angka ini atau 662.919 formasi ini bisa maksimal semuanya sehingga teman-teman guru honorer P1 yang belum mendapatkan formasi P2 P3 itu bisa diangkat di P3K tahun 2023 nanti nah itu yang dapatkan disampaikan sekali lagi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat khususnya buat teman-teman semuanya dan dicukupkan sekian wabillah tofi pedai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh